Intro Salam Wichna Wira Widayaka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya Serda Natalia Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wichna Wira Widayaka Sepekan TNI Angkatan Laut melalui Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut Melaksanakan kegiatan pembinaan personil DPB dan tahanan staltah milpus pemal Dengan mengangkat tema Hardship Today for Better Life Tomorrow Yang bertempat di gedung RB Supar dan Kelapa Gading Jakarta Utara Pada sambutannya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Mengucapkan terima kasih kepada asisten personalia kasal Laksda TNI P. Rahmat Wahyudi S.E.M.T.R. Han Yang memberikan ceramah dan konselingnya Guna menyegarkan semangat keagamaan dan menyuruhkan keimanan Agar senantiasa diberikan jalan yang benar dan diridoi Tuhan yang Maha Esa Turut hadir dalam acara tersebut, Kadis Bintalal, Brigjen TNI Marinir Sandi Musidin Latif S.I.P. Kegiatan berjalan aman dan lancar Dan di air kegiatan dilaksanakan foto bersama dan penyerahan cendera mata dari dan bus pomal Kepada asper sekasal dan Kadis Bintalal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imadi Wahyu Santoso Selaku pembina cabang BS Jalasinastri Pus Pomal Yang didampingi oleh ketua cabang BS Jalasinastri Pus Pomal Nyonya Irna Madewahyu Mengandiri acara tatap muka dengan seluruh istri prajurit Pus Pomal Di gedung cabang BS Jalasinastri Kelabagading Jakarta Utara Dalam kesempatan tersebut Dan Pus Pomal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jalasinastri cabang BS Pus Pomal Yang telah banyak menuraikan prestasi Sekaligus berpesan kepada seluruh ibu-ibu Jalasinastri CBS Pus Pomal Sebagai pendamping suami yang berada di garis belakang Harus dapat membantu dan mendukung kedinasan suami sehari-hari Sebagai anggota polisi militer Angkatan Laut Dan untuk seluruh prajurit Pus Pomal Juga harus selalu mendukung kegiatan Jalasinastri Guna dapat meningkatkan lagi prestasi yang sudah diraih Pelaksanaan press conference terkait penangkapan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu Sebanyak 36 bungkus dengan berat 36,756 kg Di perairan Lok Sumawe oleh Tim Lantamal I dan Tim Lantamal Lok Sumawe Bertempat di Makul Lantamal I Jalan Sermahana Via No. 1 Belawan Medan, Sumatera Utara Dalam press conference tersebut Prajurit POM Lantamal I melaksanakan pengamanan 2 tersangka Dengan inisial RE, Penerima, dan A sebagai kurir Dan pemilik barang narkotika jenis sabu tersebut Serta barang bukti narkotika sebanyak 36,75 kg Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Menghadiri pembukaan Rakorniskum tahun 2023 Di Aula Gatok Suproto dan Mama Bus TNI Cilangkap Jakarta Timur Rakorniskum TNI dibuka langsung oleh Kepala Bagian Bidang Hukum Majen TNI Agus Dhani dengan tema Babinkum TNI sebagai Patriot NKRI Siap mengimplementasikan penegakan hukum Dan mendukung penguatan konsep operasi gabungan TNI Rakorniskum TNI tahun 2023 Digelar secara langsung maupun secara virtual Oleh jajaran bidang hukum TNI Dalam sambutannya Kabah Binkum TNI Mengharapkan kegiatan Rakorniskum tahun 2023 Tidak sekedar koordinasi antar bidang hukum satuan saja Namun dilaksanakan untuk mempertajam koordinasi Serta komunikasi Serta wujud-wujud interoperability dan sinegritas kebersamaan aparat TNI Dalam rangka penegakan hukum Perkuat legalitas maupun legitimasi Hukum melalui pemenuhan dan regulasi hukum Dalam setiap pelaksanaan tugas TNI Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Ikut serta dalam penyegaraan operasi gaktif dan justisi gabungan POM TNI Dan Propang Polri di wilayah hukum DKI Jakarta Dengan sasaran personel TNI Polri yang memasuki tempat di bulan malam Kegiatan operasi tersebut dipimpin langsung oleh Wadan Pus POM TNI Brigadir Jenderal TNI Benny Benjamin SHMM Dengan melibatkan 164 personel gabungan dari POM TNI Propang Polri serta BNN Dalam operasi tersebut Dibagi menjadi dua kelompok guna memperluas Serta mempercepat pergerakan dalam operasi Dalam kegiatan tersebut ditemukan beberapa prajurit dari TNI dan anggota Polri Yang melakukan pelanggaran Selanjutnya personel yang melanggar diserahkan kepada petugas masing-masing satuannya Baik dari POM TNI maupun Propang Polri dan Metro Jaya Prajurit Pusat Pemal Mengikuti kejuaraan Indonesia Taekwondo Championship MGMP, PJOK, SMP, DKI, Piala Bergilir Gubernur DKI Yang dilaksanakan di gelanggang oleh Raja Ciraksa, Jakarta Timur Kejuaraan Indonesia Taekwondo Championship MGMP, PJOK, SMP, DKI Piala Bergilir Gubernur DKI Yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2023 Merupakan ajang membentuk dan mencari talenta-talenta baru Di kalangan TNI maupun masyarakat Juga untuk membangun prestasi yang dapat mengharumkan Nama baik bangsa Indonesia Di tingkat nasional maupun internasional Ada pun hasil dari pertandingan kejuaraan Indonesia Taekwondo Championship MGMP, PJOK, SMP, DKI, Piala Bergilir Gubernur DKI Kali ini Prajurit Pusat Pemal mengikuti pertandingan tersebut Memperoleh Medali 4, Runggu, dan 3 Mas Betapapun tajamnya pedang keadilan Ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja bakpen Pusat Pemal Kami pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalas Vefa, Jaya Mahe Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.